Wattlover sejelang lanjutan kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bertekad curi poin penuh di Qingdao dan wajib mewaspadai kebangkitan tuan rumah Tiongkok pada laga keempat grup C. Kedua kesebelasan di prediksi akan tampil ngotot karena sama-sama belum pernah meraih kemenangan di tiga laga pada putaran ketiga. Pasukan Garuda selalu meraih hasil imbang, sedangkan Tiongkok selalu menelan kekalahan. Duel terakhir kedua timnas ini tersaji saat 2013 dalam kualifikasi piala Asia 2015 di mana Indonesia menyerah dengan skor tipis 0-1. Sementara Indonesia tengah dalam performa impresif dalam lima laga terakhir yaitu kalah satu kali, tiga imbang, dan satu menang. Menurut pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah, kans pasukan Garuda meraih tiga poin sangat besar. Meski begitu, ia meminta timnas Indonesia tetap harus mewaspadai kecepatan permainan tuan rumah dan faktor cuaca. Tiongkok ini bisa dibilang dari pertandingan yang sudah dijalani sama semua tim di grup yang dihuni Indonesia. Tiongkok ini tim yang paling lemah. Mereka nggak pernah menang, nggak pernah seri, kalah terus dalam tiga pertandingan. Dibandingkan menghadapi Bahrain, menghadapi Australia, atau Arab Saudi. Meskipun sekarang Indonesia harus bermain di kandang Tiongkok, tapi peluangnya menurut saya paling besar untuk bisa menang, bukan cuma seri. Pasti, siapapun tim yang sudah lolos ke babak kualifikasi ketiga ini, semuanya tim tangguh. Hanya saja memang kebetulan Tiongkok ini yang menjadi tim yang paling lemah karena belum pernah menang, belum pernah seri, hanya terus-terusan kalah. Tapi sekali lagi, boleh ada alasan apapun untuk lengah.